Sain Patinama menyambut positif ketertarikan dari salah satu klub asal Swedia, yakni Hamar B.I.F.Fotball. Bek timnas Indonesia tersebut tampaknya tak perlu khawatir dengan nasibnya di masa depan. Sebelumnya, tersiar kabar bahwa pemain 24 tahun itu akan didepak dari klubnya saat ini yakni Viking FK. Hal itu dikarenakan Viking FK tengah mengincar bek kiri baru yang lebih muda. Mereka siap memboyong bek kiri timnas U20 Norwegia yang bernama Anders Him. Pemain berusia 20 tahun itu dirasa pantas untuk menggantikan tempat yang dihuni oleh Sain Patinama. Selain itu, ada satu faktor lain yang membuat Sain akan meninggalkan klub asal Norwegia itu. Kontrak sang pemain bersama Viking akan berakhir pada Desember mendatang. Hingga kini, masih belum ada tawaran kontrak baru dari Viking untuk Sain. Menurut peraturan FIFA, saat ini Sain sudah bebas untuk melakukan negosiasi dengan klub manapun yang menginginkan jasanya. Untuk saat ini, ada salah satu klub asal Swedia yang sudah melakukan kontak dengan Viking untuk memboyong Sain. Klub asal Swedia yang dimaksud adalah Hamar B.I.F.Fotball. Sebagai informasi, Hamar B.I.F.Fotball juga dimiliki salah satu legenda sepak bola dunia. Zlatan Ibrahimovic diketahui menjadi salah satu pemilik saham klub asal Stockholm tersebut. Hamar B dikabarkan siap menebus Sain di kisaran harga 1,6 juta krona, Swedia, atau setara dengan 2,3 miliar rupiah. Kabar ketertarikan klub asal Swedia itu nyatanya sudah sampai ke telinga Sain. Ia pun menanggapi ketertarikan tersebut dengan sangat positif. Ex-akademi FC Utre tersebut mengaku bahwa ia sudah mengetahui rekam jejak Hamar B.I.F.Fotball itu. Sain menjelaskan bahwa klub milik Ibrahimovic tersebut merupakan salah satu tim besar di Swedia. Mereka juga memiliki basis supporter yang sangat Spartan dalam memberikan dukungan. Dengan demikian, dirinya merasa tersanjung dengan ketertarikan dari klub Swedia ini. Saya tahu ini adalah klub besar dengan supporter yang fantastis, ucap Sain, dikutip superbowl.id dari FootballSkanalen. Saya tidak akan berbohong. Sungguh hal yang luar biasa bahwa mereka menunjukkan minat, jelasnya. Meski takdirnya di ujung tanduk, Sain Patinama tetap menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi. Dengan adanya ketertarikan dari Hamar B, Sain yakin karirnya di Eropa masih baik-baik saja. Bahkan ia menjelaskan bahwa karirnya saat ini berada di jalur yang benar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.